selamat menikmati 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 secara gratis, metode apa dulu yang saya gunakan jadi teman-teman bersabar memang harus dituntaskan satu persatu saya dulu juga seperti itu nanti dari segi kejiwaan kita, dari segi psikologis kita soalnya begini teman-teman kalau untuk GERD sendiri kan berarti di tubuh misalnya teman-teman ada GERD yang kemarin saya bilang adalah adanya mukosa yang tipis, otot les yang kendor, itu kan semua bisa kita bisa perbaiki ya segala macam, nah seperti di video part 1, dan untuk memperluat tubuh adalah nutrisinya makanan tubuh itu apa sih, makanan tubuh ya makanan dan minuman yang penuh nutrisi kayak vitamin dan mineral, nah kalau untuk nutrisi jiwa itu makanannya jiwa itu apa nah makanannya jiwa ya adalah teman-teman satu, dekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah banyak-banyak berdoa banyak-banyak ibadah, itu makanannya jiwa terus yang kedua teman-teman seperti di video yang cara saya menutaskan anxiety yang di part 4 ya nah itu tolong dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan ya teman-teman anxiety-nya tidak bakal tidak bakal hilang tidak bakal sembuh ya itu segera left dari grup-grup GERD dan anxiety karena akan banyak orang-orang baru nantinya yang masuk teman-teman baca masuk ke memori lagi kalau membawa sadar itu mengambil memori jangka panjangnya teman-teman diambil lagi teman-teman ingat lagi akhirnya tidak bakal sembuh jadi saran saya adalah segera left dari grup-grup yang yang ada yang mengenai membahas mengenai GERD dan anxiety karena isinya adalah kebanyakan keluhan jarang sekali isinya mengenai solusi kalau teman-teman sudah sembuh teman-teman masuk grup lagi bantu teman-teman yang masih belum tuntas untuk GERD dan anxiety-nya jadinya teman-teman segera left dari grup-grup tersebut baik facebook baik telegram baik whatsapp nah itu tidak penting deh teman-teman yang penting yang penting sembuh dulu nah itu seperti itu itu teman-teman harus segera left karena apa? nantinya segala sesuatu ini akan berjalan dengan waktu waktu teman-teman itu semakin hari semakin semakin apa ya semakin bertambah maksudnya waktunya teman-teman semakin bertambah itu adalah bulan ke bulan minggu ke minggu tahun ke tahun teman-teman tidak akan ada perbuahan sayang sekali kalau teman-teman melakukan pola-pola yang sama dalam arti pola-pola yang pengennya instan ternyata telah terlewati waktu 3 tahun dan hatian tidak ada hasil teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang berulang-ulang ya itu sangat-sangat sungguh sangat disayangkan sekali 3 tahun teman-teman tidak sembuh atau bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun teman-tahun tidak akan sembuh terapa selalu melakukan kesalahan yang sama yang polanya adalah berulang-ulang pengen segala sesuatunya instan nanti tiba-tiba teman-teman sudah umur 60 tahun oh iya-iya ternyata begini doang tapi fisik sudah tidak kuat karena umur 60 tahun sayang sekali kan ya jadi gini teman-teman di part 1 kan saya singgung juga orang tua saya kan pasang ring jantung ya orang tua saya itu pasang ring jantung sekarang saya dipasang setelah berapa pasang mis pasang orang tua saya juga kenagert ibu saya sama kayak saya gitu nama saya tapi malah sebenarnya apa yang teman-teman teman-teman rasakan sekarang ini mungkin kebanyakan kalau saya lihat di facebook atau di DM itu apa ya tidak tidak terlalu parah lah sebenarnya tidak terlalu parah teman-teman cukup relax aja tidak terlalu parah seperti saya dulu atau seperti ibu saya lah kalau saya dulu badan sampai kaku kayak balok perut sampai masuk ke dalam soalnya isi perut masuk ke dalam tapi memang perut saya mencapai masuk ke dalam badan kaku kayak balok kalau teman-teman tahu balok ya kakunya kayak seperti itu kalau teman-teman hanya hanya merasakan sensasi takut mati dada panas nyeri di punggung kayak jantung kayak mau copot berdetak kencang jantung kayak ditusuk-tusuk itulah sensasi-sensasi sensasi-sensasi umum jadi menurut saya please deh kita gak usah lebay mengenai itu kalau teman-teman hanya sensasinya seperti itu jadi bukannya saya mengecilkan sensasi seperti itu ya karena dulu saya juga merasakan tapi saya merasakan hal yang lebih parah cuma ada teman-teman jadi teman-teman seharusnya bisa sembuh lebih cepat bahkan ibu saya itu dia sampai bleeding loh teman-teman teman-teman tahu gak bleeding jadi ibu saya itu sampai keluar darah di pupnya mohon maaf ya di pupnya itu sampai keluar darah gerdnya ya saking dia ada tukak tukak lambung tukak lambung ya seperti saya di emas satu jelaskan ada luka luka di lambung jadi seperti ya sebenarnya ya itu 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 luka memang harus kita obatin seperti luka di kulit harus kita obatin gitu nah ibu saya itu sampai bleeding bleedingnya itu keluarnya keluar darah darah segar kayangin sampai harus ditransfusi transfusi darah kayangin teman-teman ada penyumbatan arteria habis dipasang dipasang ring jantung karena ibu saya juga konsumsi obat mengecir darah ya mungkin jadi disitu mengakibatkan bleeding juga walaupun kasusnya mungkin seratus banding satu akan terjadi bleeding gitu ya maksudnya tidak semuanya orang yang mengkonsumsi obat pengecir darah yang pasang ring jantung itu terjadi bleeding tidak semuanya hanya mungkin perbandingannya seratus banding satu mungkin ibu saya yang satu yang satu yang perbanding satu itu nah gitu ada gerd juga sama seperti teman-teman dadanya juga kayak terasa terbakar selain dari jantungnya sudah ringnya sudah dipasang ring sudah beres harusnya terasa terbakar terus apa namanya sendawa terus menerus tapi ibu saya sekarang sudah sembuh hanya dua bulan loh dari kondisi seperti itu marah kondisinya itu istilahnya ya ya gak kayak teman-teman deh teman-teman masih mending gitu kondisi saya dulu kondisi ibu saya juga juga wah pokoknya bisa dibilang tidak begitu mengenakan tapi ibu saya sendiri sekarang Alhamdulillah dalam waktu dua bulan mengikuti pola yang saya lakukan itu sembuh bahkan tantenya kawan saya yang di kantor saya itu dua minggu sudah sangat enak sudah pulih gitu loh tapi memang kayaknya sih kalau saya tanya-tanya mungkin dia gak punya ansieti dia hanya gerd saja murni gerd itu dua minggu dua minggu sudah sudah sembuh malah bilang loh kenapa kenapa dari dulu gak gak bilang-bilang gitu loh saya udah ngeluarin duit jutaan-jutaan rupiah kalau cuman ternyata hanya bisa dengan cara seperti itu sembuh seperti di part satu nah itu seperti itu oke jadi teman-teman pada dasarnya gak usah gak usah terlalu dikhawatirkan mengenai gerd karena ini penyakit yang tidak berbahaya teman-teman lihat di video-video saya saja video-video saya saja gitu ya di part satu atau video-video mentor yang lain itu juga sangat bagus teman-teman lihat teman-teman ambil ilmunya kalau yang ilmunya tidak ada di video saya tapi ada di video mentor-mentor yang lain teman-teman bisa bisa ambil ilmunya gitu dan hanya jangan masuk ke pinggir keluarga pinggir kanan tetapi diterapkan nah seperti itu diterapkan karena semuanya harus praktek teman-teman bisa ngeliat youtube-nya kang eric wibowo teman-teman bisa ngeliat youtube-nya kang rohima teman-teman bisa ngeliat youtube-nya saya pokoknya banyak deh mentor-mentor yang lain terutama kang eric wibowo yang pertama kali publis Indonesia untuk ansieti kang eric wibowo itu berhasil sembuh untuk ansieti dulu kang eric wibowo juga perjalanan untuk sembuhnya juga enggak instan begitu jadi semua memang tidak ada yang instan tidak ada pil ajaib yang bisa menyembuh teman-teman minum langsung ansietinya sembuh tidak ada jadi seperti itu dulu teman-teman nanti saya akan bahas bagaimana caranya kita merilis trauma kita di masa lalu bagaimana caranya kita merilis istilahnya pasti namanya kalau orang ada kecemasan berlebih itu selain ada ketidakseimbangan di hormon endorfin dan serotonin itu pasti dia menyimpan suatu trauma atau pasti dia memendam sesuatu apa ya hal-hal yang negatif yang dia pendam selama ini akhirnya menembuk-menembuk dan itu meledak nah ketika meledak bisa menjadi itu suatu depresi atau bisa menjadi itu suatu kecemasan yang berlebih nah gitu nanti saya ajarin bagaimana caranya kita merilis itu seperti itu metodenya seperti apa yang dipakai nanti ada ada senamnya seperti apa yang dipakai nanti bagaimana caranya kita kartasis nah itu seperti itu nanti saya ajarkan dan semuanya itu adalah free teman-teman tidak usah tidak usah bayar begitu begitu dulu teman-teman dan jangan lupa di klik like and subscribe channel saya saya sih punya punya visi dan misi pengen agar semua orang yang yang sakit kerdan ansieti ini bisa bisa segera sembuh karena penyakit ini memang ya sakit ini memang bisa disembuhkan dan caranya memang sangat mudah gitu loh kalau teman-teman sudah tahu caranya sudah tahu ilmunya gitu jadi teman-teman sudah segera putus hubungan sama yang yang orang-orang yang sakit kerdan ansieti juga sudah diputusin dulu hubungannya komunikasinya bukan dalam arti memutuskan tali selaturahmi tapi memutuskan daripada apa namanya istilahnya saring share share mengenai sensasi-sensasi yang ada karena nanti jiwa teman-teman tidak akan tenang yang kedua alam bahasa akan menangkap informasi terus itu yang akhirnya nanti informasi negatif tersebut akan disimpan dan menjadi suplemen alam bahasa dan itu sangat tidak baik kalau sekarang kalau memang mau cepat sembuh juga segala macam hormon endorfin serotonin yang lebih baik banyaklah video-video lucu kayak video-videonya Mr. Bean saya kayak gitu nonton video-videonya Mr. Bean dulu ketawa udah ketawa aja lepas ketika kita lepas hormon endorfin nantinya keluar gitu loh jadi ada perbaikan untuk neurotransmitter gitu nah tuh nempel ya nah jadi teman-teman seperti itu nontonlah video-video yang lucu kurangin nonton video-video yang menegangkan video-video perang apalagi teman-teman nontonnya pas mau tidur ah itu sangat-sangat gak sehat terus teman-teman sibuk ribut antar antar politikus segala macam maksudnya teman-teman ngikut debat-debat politik lah itu gak usah lah kalau teman-teman masing-masing sudah punya pilihan udah gunakan aja masing-masing pilihannya seperti itu udah gak usah ngikut-ngikut yang membuat kita gontok-gontokan jiwa lah itu sangat-sangat gak sehat nah itu teman-teman harus seperti itu perbanyaklah ketawa perbanyaklah keluar rumah perbanyaklah ini kayak gini nih ngeliat-ngeliat pemandangan pohon gitu loh ngeliat pemandangan pohon itu sangat sehat loh itu nantinya kita bisa menggronding itu kita menggronding diri menggronding diri kita gitu teman-teman injek deh kalau di rumah masih ada tanah halaman rumah masih ada tanah itu menggrondingkan diri dekat tanah digesek-gesek aja kakinya ambil jalan nah itu sangat bagus sekali untuk menggrondingkan diri kita karena disitu ada namanya game gelubang elektromagnetis tubuh kita perlu itu nah itu seperti itu itu kita menggrondingkan diri itu salah satu metodenya yang saya jalankan terus kalau teman-teman gini deh saya langsung bahas yang mengenai kartasis aja deh kartasis adalah pelepasan ya pelepasan jadi sesuatu yang kita pendam itu kita lepaskan karena kalau gak kita lepaskan itu sesuatu yang kita pendam itu akan mengganggu kejiwaan teman-teman yang akhirnya akan mengakibatkan anxiety dia dia kalau laki-laki meledak dia karena memang seperti itu keluar dia nantinya gitu nah teman-teman lakukan kartasis kartasis ini pelepasan gimana caranya teman-teman bikin samsek aja deh tau kan kalau petinju tuh petinju itu bikin samsek saya sendiri ini ada istri saya nih disini ngikut gabung ngikut nonton live saya sendiri bikin samsek di rumah saya taruh di belakang udah gak rumah karung pasir tapi karung pasirnya udah saya bikin sederhana sekali ya karung pasirnya yang udah gak ada batunya jadi udah diayak tinggal pasir aja masukin pakai karung gobelin gobelin ya gobelin habis itu kan enak tuh karungnya saya sampai tiga karung gitu dilapis tiga karung atau empat karung habis itu kasih aja dililit kain biar empuk ya kan nah disitu teman-teman gantung nah teman-teman gantung bikin aja tinggantung teman-teman pukul-pukulin itu namanya kartasis nah itu jadi satu metodenya itu dengan kartasis metode salah satunya adalah dengan seperti itu kartasis melepaskan segala sesuatu yang kita pendam misalkan kita sebel sama siapa itu gak usah dipendam itu kita keluar aja tapi kita pukulin samsek itu itu salah satu pelepasan kartasis sehingga nantinya tidak mendam di jiwa di jiwa teman-teman nah itu seperti itu teman-teman pukulin teman-teman punya trauma masih kecil dengan siapa nih dengan teman-teman yang dulu jahat tapi masih keinget di alam bawah sadar teman-teman keluarin aja sambil ambil pukulin itu gitu ambil pukulin samsek itu kartasis nanti teman-teman akan 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 merda sendiri merda dan akhirnya hal-hal seperti itu yang tadinya sesuatu hal yang kita ingetkan menjadi sesuatu yang membuat gondok dan berat kita inget biasa aja gitu loh udah gak ada masalah udah gak ada problem kenapa sudah dilepaskan begitu sudah dilepaskan mulai sekarang teman-teman lakukan katarsis deh lakukan katarsis keluar rumah yang banyak pohon dilihat dinikmatin pemandangannya hijaunya pohon terus menggronding gelombang elektromagnetis teman-teman cari yang masih ada tanahnya ya kan lah tanahnya udah jalan nyeker sambil digesek nah itu bagus sekali nanti buat tubuh seperti itu jangan lupa kartasisnya kartasisnya jangan lupa pukul-pukulin semsek ya teman-teman bikin atau teman-teman bisa beli lah beli online atau gimana beli gampang sih memang bikin udah ntar pakai tali tambang diikat bikin tiang teman-teman pukul seperti itu kalau terlalu keras ya teman-teman bisa sarung tangan sarung tangan karate aja terus sarung tangan tinju kan ada tuh sarung tangan karate kan hanya hanya di di tangan saja gitu tidak tebal sarung tangan tinju nah itu teman-teman beli ya mungkin sekitar 40 ribuan lah harganya seperti itu teman-teman beli teman-teman pukulin semseknya lakukan kartasis segala macam kekecewaan segala macam sesuatu yang tidak mengenakan di jiwa sesuatu yang dipendam yang dipendam dari masa lalu itu keluarkan pukulin sambil ucapkan misalkan teman-teman sembel sama seseorang aku benci kamu keluarin aja aduh waktu gue benci dia nih waduh gue kecil nih sering ngebully gue atau segala macam nah itu semuanya keluarin nanti teman-teman akan lelong karena memang karena memang istilahnya itu gudang penyimpanan dalam bawah sadar yang harus segera dirilis gitu loh harus segera dirilis oke gitu dulu teman-teman nanti kalau sudah melakukan kartasis melakukan grounding pasti akan ada perubahannya akan ada perbedaannya apalagi sudah melakukan yang yang di video saya yang di part part 4 ya teman-teman sudah melakukannya yang memperbaiki gerd nya terus memperbaiki multivitamin dan tubuhnya segala macam ya memperbaiki mineralnya lakukan segera sekarang live dari grup-grup yang mengenai gerd dan ansieti karena isinya kebanyakan mengenai sensasi-sensasi dan nantinya itu sangat tidak bagus untuk teman-teman segera live lah sekarang segera live dulu saya seperti itu langsung live saya begitu saya sadar wah ini gak bagus saya langsung live bener banyak akhirnya yang nanya yang dulu ke WA saya kenapa live kenapa gak saya jawab gak saya jawab dulu karena belum saatnya saya untuk jawab dah langsung saya live semua facebook segala macem bahkan tanya aja istri saya sampai saya uninstall nih facebook di hp saya itu saya uninstall saya aktif di instagram lagi baru-baru ini aja gitu selepas saya oke udah saatnya saya keluar untuk mematuh teman-teman yang lain agar teman-teman bisa merasakan kesemukan dan ini saya keluar baru saya live di instagram baru saya download lagi aplikasi facebook saya aktif di facebook lagi saya juga aktif di facebook sekarang cuma ngasih link video youtube saya karena saya punya tujuan biar teman-teman yang lain itu segera merasakan kesembuhan gitu loh seperti saya atau seperti mentor-mentor yang lainnya nantinya seperti itu kalau teman-teman fokus mungkin sekitar dua bulan aja itu sudah sudah melakukan sudah merasakan sembuh ya 90% 95% bahkan hingga bisa 100% ibu saya sendiri aja yang yang parah sampai gerbnya ada bleeding keluar keluar darah dari dari hipupnya terus harus transfusi darah itu dua bulan sembuh loh bahkan ada pemasangan ring jantung kalau orang yang mencari wayat jantung itu dua bulan ibu saya sembuh dengan kondisi yang begitu parah saya dulu juga sampai badan kaku seperti balok sekarang sembuh jadi seperti itu saya dulu hanya satu bulan begitu saya sudah paham begini aja deh sekarang saya buka-bukaan dalam ribu kepan banyak yang nanya banyak yang nanya mas gerbnya dan anxiety sudah berapa lama saya kena gerb dan anxiety dulu waktu masuk puasa puasa jelang jidah sehari besoknya saya total kena gerb disitu langsung kayak saya kena serangan jantung gitu disitu jadinya sekitar kurang lebih sudah lima bulan atau enam bulan ya lima bulan atau enam bulan nah disitu akhirnya saya berobat ke dokter kok tidak ada berobat semua akhirnya saya inisiatif saya harus belajar saya harus mencari tahu dan saya harus mencintai penyakit saya ini dulu gitu saya harus tahu nih ini saya sebenarnya dulu itu sakit apa terus metode penyembuhannya itu seperti apa saya mulai pelajari karena memang informasi yang kita dapat dari dari negeri kita sendiri Indonesia ini sangat kurang karena GERD GERD sendiri itu baru populer kurang lebih sekitar tahun 2008 sekarang 2018 baru 10 tahun jadi mungkin riset dan penelitiannya kurang gitu tapi kalau kita masuk ke forum di luar negeri seperti negara-negara benua Eropa dan Amerika khususnya Amerika nah ini sudah banyak sekali riset dan penelitiannya akhirnya waktu itu saya putuskan untuk masuk ke forum-forum luar negeri kayak forum di benua Eropa dan di Amerika dan akhirnya saya menemukan suatu artikel-artikel yang sangat menarik bahkan pembahasan dari dokter-dokternya segala macam wah ini nih yang saya cari saya pelajarin saya pelajarin segala macam dan akhirnya ketemulah metode-metode yang memang saya ambil ini kayaknya cocok ini ini bener wah ini bener saya filter ini bener kata ini dokter ini bener wah ini vitaminnya kayaknya emang vitaminnya seperti ini yang harus saya ambil mineral yang saya harus perbaiki adalah seperti ini nah untuk untuk memperbaiki serotonin untuk memperbaiki endorfin dan serotonin adalah seperti ini harus cukup tidur segala macam makanannya seperti ini yang harus saya konsumsi untuk memperbaiki serotonin dan endorfin saya harus jauhin yang namanya kafein nah itu seperti itu nah terus habis itu saya cari lagi metode penyembuhan apa yang bisa menyembuhkan kecemasan ini atau kejiwaan ini wah saya perlu namanya katarsis saya membutuh namanya tri wah saya butuh namanya katarsis saya butuh namanya tri sama satu lagi saya butuh namanya siklus siklus memutus kecemasan itu sudah saya jelasin juga di video-video sebelumnya itu seperti itu nanti akan saya kasih tau bagaimana saya melakukan tri nanti akan saya tau yang katarsis saya sudah kasih tau ke teman-teman nanti saya kasih tau bagaimana saya melakukan tri plus makanan apa yang secara natural yang bisa kita konsumsi nantinya untuk memperbaiki serotonin dan endorfin tapi syaratnya adalah gerdnya harus sembuh dulu baru kita bisa konsumsi itu dulu baru kita bisa konsumsi itu makanya saya bilang gerdnya sembuhin dulu kalau gerdnya sudah sembuh teman-teman makannya sudah enak teman-teman makannya tidak tidak perih lagi tidak sakit walaupun ada sensasi sendawa ya itu esoknya lah itu normal aja nanti sensasi sendawa itu juga akan hilang dengan cara tersendirinya sendawa sendiri juga bisa disebabkan minum dulu sensasi sendawa sendiri juga disebabkan bisa jadi teman-teman bukan karena asam lambung yang lebih tapi melainkan kekurangan asam lambung nah ketika kekurangan asam lambung makanan di lambung itu nantinya akan lambat sekali tercernanya akhirnya apa kan pasti di usus kita ada bakteri ya pasti di usus kita ada pada di lambung kita juga ada bakteri itu gak usah khawatir selama jumlah bakteri baiknya masih banyak daripada bakteri jahat nah nanti kan itu ngikut tuh makan tuh nyam-nyam-nyam mereka kan ya gitu nanti karena pengosongan di saluran cernanya adalah lambat nah nanti kan itu akhirnya akan menjadi gas nanti nanti gastrisis akan menjadi gas itu karena diolah di lambung kan akhirnya jadi gas jadi gas akhirnya makin lama gas itu memang harus keluar secara alamnya harus keluar akhirnya teman-teman apa sendawa nah itu sebenarnya suatu proses yang alamnya suatu proses yang alamnya nah sebenarnya ketika teman-teman sendawa itu ada dua ada dua bisa kita katakan ada dua kategori gitu yang satu adalah lambung teman-teman itu sangat kuat sehingga bisa mendorong gas itu untuk keluar ke otot les keluar sendawa kita itu seperti itu jadi sebenarnya itu menandakan bahwa lambung kita kuat gitu kalau lambung kita nggak kuat kita nggak akan bisa sendawa itu seperti itu makanya kalau kita bisa makan kadang-kadang kan kita sendawa nih ya kalau kita ada normal juga nah itu berarti menandakan lambung kita kuat tapi kalau kita sendawanya terlalu berlebih-lebihan terlalu berlebih-lebihan wawnya terlalu berlebih-lebihan itu berarti menandakan satu memang kondisi lambung kita kuat kedua otot les kita yang lemah gitu karena tanpa sebuah sebab kita sendawa itu seperti itu jadi otot lesnya juga harus harus diperbaiki dengan senam diak prama nanti saya nanti ada-ada juga yang bilang mas gimana cara memperbaiki cara menyembuhkan hyanita hernital ya nah itu hyanita hyanita hernital itu adalah jadinya si les ini kan ada katup nih disini ini ada katup nah itu sebenarnya katup itu bisa bisa geser nih bisa geser yang seharusnya posisinya adalah saling bertemu dia salah satunya geser jadinya kalau dia nutup ini dia gak akan rapet gitu loh ini jadinya nutupnya kalau dia nutup begini nih seharusnya kan dia begini sejajar tapi dia ini begini dia geser nah itu bisa itu bisa geser bahkan saya pernah nih nemuin video nemuin video dia hernital itu parah sekali sampai disini nih lesnya ini otot lesnya ini kelihatan nih nonjol di dada ini nonjol begini di dada ini nonjol bener mungkin kalau orang-orang yang anak sini saya kuat udah-udah udah khawatirnya udah bukan main gitu yaudah wow udah gimana gitu tapi orangnya tuh masih masih pede aja gitu tapi dia bisa sembuh bisa sembuh ada metodenya nah nanti saya bahas juga deh metodenya saya juga pakai itu untuk hernita hernital saya belajar saya ngeliat metodenya dokter Alan Mendel nanti akan saya bahas kalau emang teman-teman ada yang mengalami hernita hernital yaitu lesnya itu geser gitu ya nah nanti itu dokter Alan Mendel nah menjelaskan gimana cara kita memperbaiki les itu secara naturali wah itu betul-betul ilmu yang sangat yang sangat mantap gitu nanti saya jelasin nanti saya bikin partnya tersendiri mengenai itu caranya sangat gampang dan sangat murah hanya kita membutuhkan beberapa peralatan dan peralatan itu bisa kita beli di toko olahraga harganya murah tidak murah santong nah udah seperti itu oke gitu dulu ya teman-teman karena mungkin saya di rumah oh ini ada di mas Gezali dulu nih mas Gezali Barka mas pernah terapi MKTM apa ya mas ya mungkin bisa disebutin ya mas terapi MKTM itu apa mungkin bisa dijelasin saya belum-belum pernah oh iya teman-teman banyakin ketawa ya banyakin ketawa bener ketawa itu untuk memperbaiki hormon endorfin dan serotonin di otak kita jadi begini teman-teman terapi ketawa itu sebenarnya ketawa itu sangat penting ada salah satu metode ketawa yaitu he ho dan ketawa yang tidak ada suaranya ketawa yang tidak ada suaranya nah yang saya pakai terapi ketawanya adalah kadang-kadang saya sering terapi ketawa itu malam-malam tuh kalau mau tidur tapi kalau kita ketawa kenceng gitu kan ngeganggu orang lain ya ngeganggu keluarga kita yang mau tidur segala macam jadi saya pakai ketawa tanpa suara dan ini terbukti secara medis juga ketika kita tertawa itu peredaran darah kita nantinya itu akan melebar gitu jadinya kalau sebenarnya orang yang sakit jantung itu pakai terapi tertawa itu sangat bagus atau yang masih suka kedinginan tuh yang disini kambuh kan tiba-tiba kaki tangan dingin kan itu karena pembuluh darah kan karena andanya panik kan pembuluh darah kan menjadi mengecil gitu kan nah itu seperti itu jadi teman-teman terapi ketawa ketawanya begini aja nih saya contohin jadi ketawanya tanpa suara dan ini untuk penyakit-penyakit kronis lainnya pun bisa digunakan selain gertenansi eti ya mau jantung mau diabetes atau segala macam jadi ketakit kalau gini nih begitu ketawanya gak ada suara gitu ketawanya suara itu ditahan nah itu seperti itu teman-teman tuh belajar ketawa tanpa tanpa ada sebab yang lucu nah itu seperti itu tapi bener-bener memang harus ketawa coba teman-teman tiap hari latihan itu pagi malam mau tidur bangun tidur seperti itu nanti akan merasakan feel better perasaannya ya itu sangat beda nantinya karena nanti hormon serotonin dan endorfin jadi CS lagi dengan kita nah itu seperti itu ya teman-teman jadinya untuk hari ini teman-teman mendapatkan ilmu lakukanlah apa yang di video part 4 saya yang mengenai-begena cara menangani anxiety itu teman-teman lakukan semua terus teman-teman segera live wajib jangan ditunda-tunda dari grup baik di grup WA telegram facebook maupun grup yang lainnya segera live karena itu akan mencemari pikiran alam bawah sadar teman-teman yang kedua yang ketiga teman-teman lakukan kartasis bikin semsek pukul-pukul untuk melepas gudang-gudang gudang-gudang kekecewaan kita yang kita timbul nih di alam bawah sadar itu biar semuanya rilis keluar sehingga gudang-gudang itu di alam bawah sadar itu kembali lebih tenang dan kosong seperti itu jadi semuanya sih gak kosong ada tetapi teman-teman ingat skalanya menjadi dari 1 sampai 10 jadi skalanya hanya tinggal 1 gitu loh gak tinggal 10 jadi itu udah sesuatu hal yang biasa kita ingat bukan menjadikan suatu beban katarsis ya terus kedua adalah teman-teman banyaknya video lucu sama metode ketawa yang tadi saya saya kasih saya contohkan itu seperti itu ketawa tanpa suaranya kayak gini nah itu seperti itu coba teman-teman ketawa pasti enak nah itu seperti itu nah seperti itu ada lagi mas Yusuf cara ngencangin esep bagus gimana caranya ya mas satu senam pernafasan mas di video part 1 saya sudah saya jelasin gimana cara senam pernafasan dia pakai senam pernafasan diakprama biasanya itu dipakai sama orang-orang yang latihan olah vokal suara mas nah kalau orang-orang yang latihan nyanyi olah vokal pasti dia menggunakan pernafasan diakprama nah seperti itu itu sudah saya contohkan di video part 1 mas Yusuf bisa tonton kalau memang ada yang ya nita hertinalnya sampai geser clap lesa sampai geser ya sampai geser harusnya begini kan ya sejajar harusnya nanti kita kan tutup dia begini nih tapi kalau dia geser dia begini dia slip gitu ya nah nanti ini akan saya buat partnya secara khusus part videonya secara khusus nanti akan saya buat nah itu saya belajar sama saya mempelajari metode itu dari dokter Alan Mendel nah itu seperti itu oke gitu oke mas Yusuf gitu untuk kencangin esok bagus caranya kalau memang dia lesa tidak geser ya tidak ya nita hertinal ya itu cukup dengan pernafasan diakprama itu dilatih aja tiap pernafasan 2 jam sekali boleh sambil duduk boleh sambil tiduran boleh sambil diri boleh sambil jalan bebas soalnya tiap 2 jam sekali dilatih nah bisa lihat video di part 1 saya nah itu seperti itu ada lagi gak ya pertanyaan-pertanyaan ini mas Guzali masih online gak ya pernah terapi MKTM saya kurang tahu nih terapi MKTM apa ini istri saya nih jangan pakai es oh iya dia nitip es tebu gitu oke gitu sebetulnya teman-teman segera dilakukan segera live keluar dari grup-grup dan ansietinya semuanya live 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 belum perlu untuk facebook di uninstall saja dulu ya di uninstall teman-teman gak usah gak usah nonaktifin facebooknya tapi aplikasinya di uninstall aja dulu seperti itu kalau WA kalau masih disering gunakan untuk komunikasi dengan keluarga kerabat atau teman-teman itu hanya cukup dengan live aja dari grup-grup yang membahas mengenai ansieti dan GERD karena tidak baik untuk kejiwaan di alam bawah sadar teman-teman nantinya baik itu dulu teman-teman nanti live di instagram ini juga akan saya upload di youtube tujuannya adalah biar nanti teman-teman bisa mempelajari lagi secara berulang-ulang nanti video di youtube saya itu kan nanti bisa di download ya tidak saya protect jadi teman-teman bisa abis nonton bisa teman-teman download aja jadinya bisa teman-teman setel secara berulang-ulang tanpa kena kota lagi jadi sekali download aja itu kalau gak salah bisa buat seminggu ya nanti baru ada pembaruan lagi teman-teman download teman-teman lumayan tuh bisa nonton seminggu tanpa kota kalau udah teman-teman download itu seperti itu oke gitu dulu teman-teman saya juga mau sholat yuhur mau nyari masjid dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati